Intro Itu quiz lah habis Udah rubuh Saya ingin memberi nasihat kepada MSC Kedah ke Malaysia ke Kita terpabit dalam politik ini melalui sebuah parti Parti kita ada perlembagaan Perlembagaan kita diluskan oleh ROS Kerana kita menyatakan apakah Program tindakan-tindakan parti ini Dan semua item dalam perlembagaan MSC atau parti-parti apapun Soh valid ikut undang-undang Kalau ada aktiviti Parti yang melanggar undang-undang Melanggar perlembagaan Yang mencetuskan ketidaktenteraman Parti itu tidak patut diluluskan Dan kalau dia mencetuskan perkara itu Berarti itu patut diharamkan Contohnya adalah isu kuil Bila kuil dibina di tempat yang tidak dibenarkan Contohnya tanah lapang Di pinggir jalan Ini tempat yang tidak dibenarkan Ada tempat yang dibenarkan kuil Melalui kebenaran merancang Dikhususkan tapak rumah ibadat bukan Islam Itu tapak yang dibenarkan Kalau dibina di tanah lapang Dia melanggar undang-undang Adakah MIC ditubuhkan sebagai parti politik Untuk menghasut orang ramai Melanggar undang-undang Kalau dia ditubuh untuk Menghasut orang ramai Melanggar undang-undang MIC patut diharamkan Di negara ini Tidak boleh dibenarkan bergerak bebas Saya nak memberi ingatan kepada Pemimpin-pemimpin MIC Di Kedah atau di Menang pun Sebab besar daripada pemimpin MIC Pernah menjadi senator Pernah menjadi menteri Pernah menjadi pemimpin-pemimpin Dalam negara ini Mereka tahu undang-undang Mereka tidak boleh bertindak Menjadi pemimpin Untuk mencari populariti Apa yang orang nak Sama ada ikut undang-undang Atau tidak mengikut undang-undang Semua dia ikut Semua dia nak Semua dia nak jadi hero Kalau orang yang hidup Dalam politik Berdasarkan populariti Ikut sahaja apa kena orang ramai Melanggar undang-undang atau tidak Tidak diperdulikan Orang itu sebenarnya Tak patut menjadi pemimpin Pemimpin ialah orang yang boleh Membinding orang ramai Patut kepada peraturan Cinta kepada keamanan Cinta kepada susun atur yang Datang atur yang Teratur Kita terbabit dalam politik ini Dalam siasat Dalam politik ini Kerja kita ialah Menyusun atur urusan orang ramai Menyusun atur urusan orang ramai Mesti ada satu sistem Mesti ada satu set Undang-undang yang Sama untuk semua orang Katalah masjid dan surau Masjid dan surau Hanya boleh dibina Bila dapat kelulusan Majlis ugama Islam Tapaknya pun dapat kelulusan Jumlah Anak karya Yang Sesuai untuk dibina sebuah masjid Semua ini diambil kira Set ini Terpakai untuk Penganut ugama Islam Kenapa Penganut ugama lain Saya tak khususkan siapa-siapa Dia boleh bina rumah ibadat Di mana saja Dia rasa nak bina Di mana saja Dia bernipi Patut dibuat satu Rumah ibadat Dia pergi buat Kenapa macam itu Set undang-undang yang tidak sama Yang kata orang Islam Yang tidak adil Kalau kita Sendiri yang Tidak Ada satu set Undang-undang Untuk dipatuhi Oleh semua orang Saya kata jangan Kata kita resist Naknya dia itu Yang cacau merbah Dia yang hasuk orang Untuk Melanggar undang-undang Dia ada macam undang-undang Dalam pandang Dia ada undang-undang kecil Yang dikuat Kusahkan oleh Pihak berkuasa terpatan Itu pun undang-undang Mesti patuh Tak boleh dia buat ikut suka Lepas itu dia nak majlis itu ikut dia Itu bukan orang politik yang baik Itu orang politik Yang hidup Atas Melayan Apa saja Kena orang ramai Pemimpin tak boleh Pemimpin dia mesti Bawa orang ramai Ikut dia Dan jalan yang dia pilih Mesti berlandaskan Undang-undang Dan peraturan Undang-undang Dan peraturan itu Berguna untuk Mengingatkan keharmonian Keamanan Susun atur Di negara ini Kalau dia tak boleh patuh Berarti dia patut diharamkan Tak kira MIC ke apa Beri ingatan kepada Pemimpin-pemimpin Jangan celupar Jangan jadi hero Berasakan Popularity Nak membangkitkan sentimen Perkauman Nak menimbulkan kebencian Tapi dia sendiri Melanggar undang-undang Dia tak layak jadi pemimpin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya